Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Haria Tuhan bagian yang kedelapan. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Mimpi setiap orang adalah untuk dapat mengalahkan musuh. Tetapi seringkali tanpa kita sadari, kita memang punya mimpi untuk mengalahkan musuh, menghancurkan musuh. Tetapi, kalau kita tidak memiliki strategi yang baik, kalau kita tidak memiliki semangat juang yang tinggi, kalau kita tidak hati-hati dalam mengadakan peperangan, maka musuh dapat dengan mudah menghabisi dan menghancurkan kita. Kenapa? Karena pada dasarnya, jika seseorang hendak menyerang kita, dia sudah mengatur strategi dengan baik. Nah, Alkitab mengatakan kepada kita, Iblis itu musuh kita, dan dia itu licik. Alkitab berkata, dia bapas segala dusta. Bahkan Alkitab berkata, dia menyamar sebagai malaikat terang. Alkitab berkata, dia sama seperti singa yang berkeliling. Jadi, seolah lihat kelicikannya, seolah lihat kejahatannya, dia mau coba menyerang, dia coba masuk. Dan, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, Iblis bisa pakai apa saja, dan bisa pakai siapa saja. Dia kadang-kadang bisa pakai orang gereja, dia bisa kadang-kadang pakai program-program gereja, misalnya. Mungkin sudah berkata, apa maksudnya, pendeta? Loh, maksudnya gini, bisa saja dia membuat kita terlalu sibuk dengan program-program gereja, sampai kita justru nggak deket sama Tuhan. Kita cuma sibuk melayani program, misalnya. Atau dia bisa pakai orang gereja untuk membuat kita kecewa, memakai orang gereja untuk membuat kita semangatnya pudar, ya kan? Karena tiba-tiba orang gereja berkata, ah, dia akan melayani-melayani juga, karena cuma mau ngejilat aja, mau cari muka aja, gitu. Lalu kita kecewa, dan kita bilang, ya ampun, saya udah korban begini untuk pelayanan, kok saya diomongin seperti ini, gitu. Nah, sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, kita punya musuh, jangan sampai kita takluk di bawah kuasa musuh. Yesus ingatkan kita, bahwa berjaga, berdoalah, roh memang penurut, tapi daging lemah. Dengan lain kata, Yesus mau ingatkan kita, dengan kita berjaga dan berdoa, kita akan kuat. Dan kekuatan yang Tuhan berikan itu, akan memberikan kemampuan buat kita, untuk menaklukkan musuh, di bawah telapak kaki orang percaya. Karena Alkitab sendiri telah mengatakan, bahwa Allah kita, akan menginjak musuh-musuh kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita, hari ini-harinya Tuhan. Sebuah program rohani, yang kembali mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan, sebagai dasar kesarian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan, sebagai dasar kesarian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita, perlu dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program kita, memang sedang bicara tentang, takluk di bawah kuasa musuh. Ingat, Yesus memberi kuasa buat kita. Alkitab berkata, apa yang kamu ikat di bumi, akan terikat di sorga. Alkitab berkata, Yesus sendiri yang memberi kuasa, lawan iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, tidak seharusnya kita takluk di bawah kuasa musuh. Harusnya kita menang atas musuh. Kita tempatkan musuh, di bawah telapak kaki orang percaya. Haleluya. Nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, dalam program tentang takluk di bawah kuasa musuh, kita sedang sama-sama belajar dari Masmur 106. Masmur 106, ayat yang ke-34, sampai ayat yang ke-48. Masmur 106, ayat yang ke-34, sampai ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Masmur 106, ayat 34, sampai ayat yang ke-48. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa, dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-hala mereka, yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka, dan anak-anak perempuan mereka kepada orang-orang jahat. Dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki, anak-anak perempuan mereka, yang mereka korbankan kepada berhala-berhala kanaan. Sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan, dan berjinah dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Diserahkannya lah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka diimpit oleh musuhnya, sehingga takluk ke bawah kuasanya. Banyak kali dilepaskannya mereka, tapi mereka bersikap memberontak terhadap rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Namun ia menilih kesusahan mereka, ketika ia mendengar teriak mereka, ia ingat akan perjanjiannya karena mereka, dan menyesallah sesuai dengan kasih setianya yang besar. Diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan ala Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan, Amin, Haleluya. Nah, ayat yang ke-42 saya mau ulangi. Mereka diimpit oleh musuhnya, sehingga mereka takluk ke bawah kuasanya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengar baik, tidak seharusnya umat pilihan ini takluk di bawah kuasa musuh. Tidak seharusnya orang percaya takluk di bawah kuasa musuh. Karena kita dirancangkan untuk menjadi pemenang. Namun pertanyaannya, mengapa seringkali, meskipun alas sudah rancangan kemenangan, kita takluk di bawah kuasa musuh, sehingga rumah tangga kita goncang, sehingga masa muda kita penuh air mata, kita hidup dalam dosa, kita pacaran dengan orang yang tidak seiman, kita lakukan hubungan seks sebelum nikah, akhirnya kita hidup dengan minum mabuk, kita hidup dengan seks bebas, kita hidup dengan hal-hal yang kecil di hadapan Tuhan. Lalu kita berkata, Tuhan, saya nggak mau hidup begini, tapi kenapa saya takluk di bawah kuasa kegelapan ini? Nah, saya pelajari, mengapa kita dapat takluk di bawah kuasa musuh? Yang pertama, karena hidup kita tidak dipenuhi oleh firman. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, jika kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, artinya jika hidup kita dipenuhi oleh firman, maka saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, minta apa saja aku akan mengharmiakan kepadamu. Artinya apa? Kita bisa minta menang atas musuh, kita bisa minta janji-janji Tuhan di genapi, kita bisa minta untuk kita melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi karena kita jauh dari firman, kita mungkin baca Alkitab, kita dengar khutbah, tapi kita tidak biarkan firman itu menguasai hidup kita, kita tidak biarkan firman itu take over our life, kita nggak biarkan firman Tuhan itu mengambil alih kehidupan kita, kita cuma cari yang penting-penting, kita cuma cari yang enak-enak, kita cuma cari yang lucu-lucu, kita cuma cari yang menyenangkan-menyenangkan, kita cuma cari hal-hal yang menurut kita perlu buat kita, tetapi kita nggak melihat firman yang bisa merobek hidup kita, firman yang bisa merobah karakter kita, firman yang bisa memberikan dorongan semangat baru buat kita. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, kita butuh firman yang keras, kita butuh firman yang tegas, kita butuh firman yang jelas, kita butuh firman yang dapat kita cernang dalam hidup kita, dan akhirnya menolong kita untuk berjalan dalam kemuliaan. Karena itu Alkitab berkata, kamu sudah bersih oleh setiap firman yang ku katakan, berarti firman adalah kekuatan Allah, untuk kita berjalan dalam kebenaran. Jadi sekali lagi saya mau ulangi, kenapa seringkali kita takluk di bawah kuasa musuh? Karena kita tidak dipenuhi dengan firman. Yang kedua saya pelajari, kenapa kita bisa ditaklukkan oleh kuasa musuh? Yang kedua saya pelajari, karena hati kita tidak lagi murni. Jadi kalau hati kita sudah penuh ambisi-ambisi duniawi, hati kita sudah penuh dengan kelicikan, hati kita sudah penuh dengan kedendaman, hati kita sudah penuh dengan kepaitan, hati kita sudah penuh dengan rencana-rencana jahat, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, kita nggak akan bisa menang dengan musuh. Kenapa? Karena itu merupakan cerah iblis. Makanya Alkitab bilang, jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena sekali dia lihat celah-celah dosa, sekali dia lihat celah-celah kepahitan, sekali dia lihat celah-celah kecurangan dalam hidup kita, maka di situ dia masuk dan menjajah hidup kita. Jadi ingat, mengapa seringkali kita bisa takluk di bawah kuasa musuh? Padahal ala rancangan kemenangan buat kita. Yang pertama, karena hidup kita tidak dipenuhi firman. Yang kedua, karena hati kita tidak lagi murni. Yang ketiga, saya pelajari, karena kita memiliki banyak pikiran-pikiran negatif. Paulus berkata demikian, kami menawan segala pikiran dan menaklukannya di bawah kuasa Kristus. Tetapi seringkali persoalannya, kita memiliki banyak pikiran-pikiran negatif, sehingga akhirnya pikiran-pikiran negatif itu menguasai hidup kita. Dan Ayub berkata begini, apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Alkitab dengan tengas berkata, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Berarti Alkitab sedang menekankan bagaimana kita mengendalikan pikiran kita, supaya pikiran kita tidak dikendalikan oleh hal-hal yang negatif. Karena hal-hal negatif itu yang akhirnya kemudian merusak, menjajah hidup kita, sampai akhirnya musuh dapat bebas membelenggu hidup kita. Jadi yang pertama, ingat, mengapa seringkali kita bisa taklut di bawah kuasa musuh? Karena hidup kita tidak dipenuhi dengan firman. Yang kedua, karena hati kita tidak lagi murni. Yang ketiga, karena kita memiliki pikiran-pikiran yang negatif. Dan yang keempat, karena kita hidup dalam dosa. Saudara ku yang kekasih dalam Tuhan, dosa memisahkan kita dari Tuhan. Dosa membuat jalan kita penuh dengan air mata. Dosa itu buat sebagian orang kelihatannya, rasanya nikmat, rasanya enak. Tapi kemudian dia menjajah dan menghancurkan. Makanya ada banyak orang yang kompromi terhadap dosa. Punya istri simpanan, punya istri piaraan. Lalu dia pikir, saya oke kok, saya bisa tetap kasih uang buat semua. Tapi jangan salah salah. Coba sudah lihat anak-anak saudara. Akhirnya lari dengan narkoba. Akhirnya lari dengan seks bebas. Kenapa? Karena sudah buka celah. Sudah hidup dalam dosa. Saya tak bisa ngancurin seluruh keluarga saudara. Saya tak bisa ngancurin usaha saudara. Saya tak bisa ngancurin segala sesuatu dalam hidup saudara. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara. Jangan biarkan musuh menjajah kita terus-menerus. Ini saatnya kita bangkit. Biarlah kita senantiasa hidup kita dipenuhi firman. Hati kita murni, bersih, dan berkenan kepada Tuhan. Pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran yang sesuai dengan firman, itu saja yang kita pikirkan. Dan kita tinggalkan dosa, berjalan dalam kebenaran. Maka setiap musuh dapat kita taklukkan. Alkitab berkata, lawan iblis. Maka iblis akan lari daripada muhaleluya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, kalau saya ingin dilayan dari lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat kepada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini, saya juga mau berdoa buat setiap surat yang sakit, setiap surat yang berbeban, beran. Karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan surat di dada. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban, beran. Hamba doa untuk setiap mereka yang hari-hari sedang menghadapi masalah dan persoalan kehidupan. Bapak-hamba berdoa untuk setiap mereka yang hari-hari mungkin sedang takluk di bawah kuasa musuh, di dalam nama Yesus Tuhan jamaah. Sehingga hidup kami selalu dipenuhi firman. Hati kami murni, pikiran kami positif. Dan kami tidak lagi hidup dikuasai oleh dosa. Tapi berjalan kemuliaan. Hamba doa buat yang sakit, di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, di dalam nama Yesus. Rumah tangga-rumah tangga dipulihkan, orang-orang muda diberkati. Karir dan pekerjaan kami selalu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Sudah-sudah gue yang kasih dalam Tuhan. Kita sudah berdoa. Ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka citalah menghadapi segala perkara. Karena kita tahu yang terbaik selalu Yesus sediakan buat kita. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini, harinya Tuhan. Haleluya. Selamat menikmati. Terima kasih.